Presiden Joko Widodo mengunjungi SMK Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur pada Kamis lalu. Presiden merinjau sejumlah ruang kelas dan fasilitas praktek yang dimiliki sekolah ini. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu apabila terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki di SMK Negeri 1 Kalabahi. Ketika mendengar bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo berkunjung ke Kabupaten Alor dan SMK 1 yang pertama, rasa terharu. Kami rasa terharu sampai menumpahkan air mata karena satu daerah yang sangat kecil dilihat dari pulau di peta wilayahnya tidak terbaca. Tetapi Bapak bisa menyebutkan Alor dan kemudian mau berkunjung ke SMK Negeri 1 Kalabahi. Kami dengan rasa suka cipta dan sangat bangga untuk menerima kehadiran Bapak. Apalagi Bapak mau melihat proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Itu sebuah kebanggaan yang sangat besar bagi kami semua. Di sini kita banyak melakukan hal, kita ada konfigurasi komputer, rakit komputer, ada juga dari desain grafis kita rakit running text, terus kita juga belajar tentang software-software lain. Ini konfigurasi jaringan, bisa dilihat di sini kali. Saya lumayan gugup, senang gitu. Kayak sekali seumur hidup. Ini SMK 1 Dengan jurusan ada enam, enam jurusan ini juga dalam praktek dan melihat Sesuai diajak untuk aktif, baik tadi yang berkaitan dengan komputer jaringan, semuanya diberikan pelajaran praktek secara baik. Kemudian yang di jurusan ketika kapal niaga juga sama, ada sebuah ruang praktek yang menggambarkan seperti di kapal saya kira juga sangat baik. Saya kira sangat baik. Nanti untuk yang berkaitan dengan kekurangan-kekurangan nanti, ruang praktek dan lain-lain nanti.